kembali lagi di moce bersama kita berdua benar sekali tapi kali ini kita tidak berdua kita udah kedatangan wanita cantik dan jelita cantikan mana sama istri lu? jangan gitu gak usah bawa-bawa saya takut tetep cantikan istriku tapi kalo gak ada istri kamu? hahaha cantik Amanda kamu kan seorang anak komedian ya iya betul kamu emang sekarang jadi komedian lebih suka nyanyi apa gimana? kalo sekarang sih aku musisi aja bikin lagu nyanyi gak mau jadi pelawak gak sih anak-anak pelawak tuh gak ada yang jadi pelawak tau iya tau penyanyi itu jadi pelawak ini Amanda Cessa anak paparto jadi musisi juga terus si ruslan siapa? ruslan deket rumahku anaknya adul? enggak ruslan tuh deket rumahku bapak-bapak kerja bertamina dia suka ngelawak di tongkrongan anaknya anaknya mengangguran hahaha kenapa kamu gak memilih untuk melawak? apa mau mencoba? sebenernya gimana? karena mungkin passionnya aku ya di musik aja sih ini bukan kayak ke entertainment sebenernya sebenernya aku juga passionnya musik tau tapi aku gak tau kenapa aku jadi pelawak karena kalo Amanda nyanyi cakep suaranya bagus kalo kamu kan nyanyi lucu ya hahaha tapi ini kita punya fakta menarik tentang Amanda Cessa waduh dimmoce sudah menelusuri menelusuri ke semua-semua orang terdekat kamu waduh takut banget termasuk termasuk om akri apa urusan om eko urusan ini apa mas saya iya kan temen bapak saya iya kan gak deket sama Amanda deketnya sama bapaknya iya 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 nih mulai seriusi dunia hiburan kini Amanda Cessa ingin lepas dari nama besar parto patrio ayah apa papa sih memanggilnya? papi iya 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 kenapa nama kamu gak Amanda Patrio jangan dong kan Patrio grup lawak oh bukan nama bukan nama pam keluarga bukan 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 iya bener Amanda sebenernya bukan kayak ngelepas sih kan karena kayak dari awal aku terjun aja pasti udah ada yang bilang ah ini paling terkenal gara-gara anaknya parto gara-gara anaknya artis kayak gitu jadi aku lebih kayak termotivasi untuk aku harus terus berkarya lagi biar orang-orang tuh ngenalnya aku ya sebagai diri aku sendiri bukan sebagai anaknya siapa lebih ke meneruskan aja tapi di bidang yang berbeda main gitarnya jago nih oh iya terus sekarang dia masuk ke dunia model waduh masa sih iyaa udah masa sih dia aja gak tau tau masa sih siapa Amanda-Manda ini coba kita lihat wow kulitnya bagus banget kan tuh tuh aduh pusing tuh kepala belakang tuh nah ini potret kalungnya kebanyakan nih iya dililit bisa ih bukunya panjang banget kalo hari Jumat pasti disuruh potong iya guru kamu mau fokus jadi model sebenernya enggak itu karena ada proyek-proyek aja terus juga kan kayak buat portfolio biar lebih keren gitu lah gitu tapi gak mau profesional banget sih kenapa sih kan kamu badannya bagus bodinya eh mukanya cakep kamu kenapa gitu sih nadanya aku jadi kayak kayak ayah ojak yang ngomong kamu tuh badannya bagus mukanya cakep iya kenapa ya pengennya di musik aja sih dulu tapi ya kalo misalnya ada tawaran sebagai model ya sikap iya boleh yang penting ada kerjaan masuk ya bener berarti kamu bukan tipe-tipe beban keluarga ya aduh padahal kan orang tua kamu kaya nih aku kalo jadi kamu aku udah jadi beban aja lah aduh nah kita akan membuktikan siapa diantara kalian berdua yang cocok jadi model aduh aku ikutan gak sih? aku ikut juga oh kita membuktikan siapa diantara kita bertiga yang cocok jadi model lu kayaknya enggak enggak cocok lu lumayan ini lumayan aku pernah tau jadi model baju pramuka iya doang gini doang aku juga pernah lagi sumpah aku tuh pernah juga kalau kan ada kaya hari Senin Selasa Rabu gitu seragam-seragam aku tuh jengituan oh iya modelnya gitu ya iya oh kaya ini ya kaya orang-orang terkenal tapi di banner-banner kampus ya iya 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 yang di TU tau gak sih oh gitu iya pernah aku tuh berarti kamu salah satu cewek cantik di sekolahan aduh masa gitu sih beneran kamu direbutin cowok-cowok gak? enggak juga sih oh enggak berarti enggak 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 udah siap ya semua ya ini dia pose pertama ini Amanda dulu ya ini untuk Amanda dulu ya aku ngikutin iya ini kenapa nih posenya kenapa begitu dah kenapa posenya begitu ini meneran model bukan sih nah lu cowoknya no yang di belakangnya Amanda nah kan di belakang jauh ya berarti ya iya jauh lu pelur pokoknya lu harus lu pelur gimana ini oke lehernya harus keluar urat lehernya harus keluar urat lehernya harus keluar urat oke oke baiklah oke aduh bogel juga ya baiklah selanjutnya itu mas-mas di belakang tuh ini orang gila kali ya ini kayaknya mikir gitu dah iya ngapain sih ini gila ya nah sekarang arah apa asik ini dia pose kita lihat kemana sih melewoy gimana itu ha 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 tangan higitnya kemana sih iya ya itu tangan oh gini pak gini pak ngapain rambut gitu loh iya ceritanya kayak eh eh dang jatoh gitu gini gak sih bisa masak tegang gitu gak mukanya ha 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 mana udah belum di zoom bang senyumnya kaku banget dia senyumnya kaya gitu apa istilahnya wajah Pierce apa istilahnya Pierce Pierce apa itu Pierce pose-pose yang tanpa senyum gitu loh yang kayak bad ass gitu ini aku ya matanya harus kaya gitu ya mata yang hitamnya juga tuh bibirnya juga bibir coba liat bang ih gak gitu bang bibir lu gak digituin bibirnya dia tipis tipis mata yang satu sama yang satunya lagi beda ini cakep mantap lucu banget mukanya abis itu ditempel dibawahnya inilah penyebab anemia mendingan kita sekali lagi bareng-bareng aja sama tapi bareng-bareng iya biar orang kita tahu yang mana yang lebih cocok mana nih ini posanya nih kalau kaya gini mah Amanda aja deh sendiri ya bareng dong ayo bareng-bareng ini adep sana adep sini adep sini adep sana aja lah sini ya anglemu sebelah kanan berarti ya egois ya ndak adep gak apa-apa bang perut kenceng dengan kawin dong gue juga lemes ini perut agak kenceng ya model apa sih model ini ya pager ya di depan pintu gerbang Udah cocok dong kita jadi model gimana? Silahkan vote ya kita bertiga biar bisa bertahan sampe minggu depan Maka temen-temen jangan kemana-mana ya Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi sama Amanda Tetap di Ngoce! Terima kasih sudah menonton!